Nah selanjutnya kita masih akan melanjutkan untuk modul pembuatan modul riwayat pasien ya riwayat penyakit pasien Sebelumnya kita udah bikin ya sebenarnya kita klik tambah disini ada form untuk menambah riwayat penyakitnya ya penyakit si pasien ya Nah seperti ini Nah tapi kali ini kita akan coba menampilkan ininya ya menampilkan daftar riwayat penyakit Untuk per pasiennya gitu ya teman-teman Nah jadi misal Adi Muhtarom nanti ketika klik itu daftar riwayat penyakitnya nanti muncul gitu ya Nah baik teman-teman langsung saja kita buka pasiendetail.php kemudian kita tambahkan sebuah fungsi baru disini ya teman-teman Nah ini kita ambil saja dari pasienkret.php ya Kita ambil disini kita ambil untuk bagian tabelnya saja ya disini Nah ini kita ambil Nah seperti ini Kita buat disini misalnya public function Passion Riwayat table As data misalnya disini ya Kemudian ini Pastikan Nanti ininya nomor kemudian tanggal ininya ya Tanggal berobatnya Tanggal berobat Kemudian sorry Apalagi Keluhan ya Keluhan Kemudian disini catatan dokter kita tambahkan Catatan dokter Lalu disini kita tambahkan catatan resep Nah ini kan sdata ya Nanti sdata yang nanti kan kita ngeget menggunakan fungsi get tabel Jadi nanti ini sdata yang ada disini Kita ubah jadi smine Kemudian di nullnya kita ubah jadi Berdasarkan patient id ya querynya Nanti where Where Patient id Sama dengan Seperti ini Sorry kita tambahkan string seperti ini Kemudian Sdata Patient Kemudian Eh sorry Seperti ini ya Titik Kemudian Nah seperti ini Eh Eh Nulisnya seperti ini ya Teman-teman Nah Perhatikan Jadi nulisnya seperti ini ya Nanti Nah Ininya Kita tulis disini Udah ya sdata Ininya smine Smine Execute Kemudian ininya Smine Ininya Pasien Pasien Eh Sorry Eh Pasien ini ya Pasien Tanggal berobat Sorry Ini tanggal Berobat Oh iya Di bagian smine Ini pasien Riwayat ya Tabelnya Pasien Riwayat Ini tanggal berobat Kemudian disini Keterangan Keluhan Lalu disini Kita tulis Catatan Dokter Lalu disini Catatan Reset Nah Kita disini Eh Hanya akan Menambah Bagian actionnya Itu hanya akan Menambahkan Delete saja ya Teman-teman Tidak ada edit Jadi kalau misalnya Let's say itu Ada yang salah Ya kita delete Aja gitu Kemudian Buat yang baru Aja daripada Harus Ngedit Nah disini Nanti Kita alamatkan Di pasien Riwayat Delete Kemudian Ya berdasarkan Pasien ID Lalu disini Kita tambahkan Lagi Dan Pasien Riwayat Sama dengan PHP lagi Disini S Row Pasien Riwayat Eh Sorry Riwayat ID Bukan Pasien Riwayat Riwayat ID Nah ini Kita Get Nanti Riwayat ID Bukan Pasien Riwayat Sebenarnya Bebas Di bagian Get Tapi Biar Enak Aja Riwayat ID Dan Riwayat ID S Row Riwayat ID Nantinya Sepertinya URL Karena Nanti Akan Berdasarkan Get ID Jadi Tetap Dipertahankan Posisinya Oke Selanjutnya Di Vagination Number Kita Tambahkan Pasien Riwayat Lalu Disini Kita Lalu Kita Disini Kopikan Ya Lagi Pasien ID Kita Wire Parameter Wire Disini Tidak Di Tengah Kayak Yang Di Atas Tapi Di Akhir Kita Pastikan Saja Sama Seperti Pasien ID Yang Ada Di S Main Jadi Seperti Ini Nah Ini Pagination Number Sudah Ada Gitu Ya Baik Nah Selanjutnya Apa lagi Nah Selanjutnya Kita Buat Sebuah Data Untuk Ngelodnya Kita Tambahkan Index Seperti Biasa Nah Kita Tambahkan Index Dari Yang Atas Saja Dari Sini Kita Copy Kita Minimize Lagi Kemudian Disini Tulis Public Public Function Patient Rewire Tabel Index S Get Gitu Ya Seperti Ini Teman-teman Nah Selanjutnya Disini Kita Tulis Patient Riwayat Riwayat Ininya Bukan Patient ID Tapi Kita Berdasarkan Riwayat ID Ya Riwayat ID Lalu Disini Juga Riwayat ID Lalu Disini Juga Tulis Riwayat ID Ininya Hapus Kita tulis Disini Patient Detail Titik Titik Pasien Riwayat Sorry Table Kemudian Table Index Eh benar Table As This Ob Obj Row Ambil Row Yang Dipatch Oleh Fungsi Getable Gitu Ya Teman-teman Sama Seperti Fungsi Edit Update Yang Sebelumnya Saya Bahas Nah Ini Udah Seperti Ini Agak Mungkin Agak Sedikit Dirapihkan Oke Ini Misalnya Patient Riwayat Disini Riwayat Riwayat Pasien S Data Pasien Nama Karena Ini Ngeget Nantinya Ngeget Berdasarkan Get Tabel Jadi Kita Langsung S Panggil S Data Pasien Nama Jadi Nanti Riwayat Pasien Pasien Namanya Disini Di Judul Tabelnya Nah Baik Kita Ke Run Admin .php Dan Disini Kita Di Bagian Pasien Riwayat Kita Ganti Pasien Riwayat Tabel Index Seperti Ini Kemudian Lihat Disini Kemudian Kita Ke Bagian Pasien Semua Pasien Kemudian Klik Tambah Disini Data Tidak Ditemukan Oke Kayaknya Ada Kesalahan Kita Coba Lagi Kita Buka Lagi Kodingan Kita Di Bagian Pasien Detail Terutama Di Bagian Pasien Riwayat Tabel Index Disini Tulis Pasien Riwayat Ininya Riwayat ID Ininya SG Riwayat ID Eh Sorry Sebenarnya Bukan Benar Bentar Saya Agak Ini Ya Ini Tetap Pasien Sorry Ini Bukan Riwayat ID Beda Lagi Nanti Kalau Delete Ya Benar Pake Riwayat ID Pasien ID Disini Pasien ID Kemudian Ini Pasien ID Karena Kita Mau Memunculkan Berdasarkan ID Pasien Nanti Nah Kita Kembali Lagi Kita Ke Ini Kemudian Klik Tanda Place Nah Disini Ada Riwayat Pasien Adi Muhtaron Tapi Disini Ada Kayak Paragraph Yang Tidak Diterjemahkan Jadi Kayak HTML Yang Sudah Difilter Nah Kita Tambahkan Kodo Di dalam Tabelnya Disini Di bagian Keterangan Keluhan Kita Tambahkan Yaitu HTML Special Share Decode Untuk Decode Si HTML Yang Sudah Difilter Istilahnya Nah Baik Di Reload Lagi Disini Sudah Seperti ini Teman-teman Nah Riwayat Pasien Riwayat Pasien Adi Muhtarom Disini Nah Saya Agak Ingin Menambahkan Di bagian Atasnya Untuk Tambah Apa Tambah Tombol Tambah Riwayat Pasien Kemudian Sama Tombol Kembalinya Baik Nah Disini Kita Alamatkan Dulu Disini Di Bagian Di Bawah Pasien Riwayat Kita Tambahkan Alamat Baru Case Pasien Riwayat Tambah Misalnya Disini Kemudian Tik 2 Kemudian Kita Copy Yang Bagian Atas Paskan Di Bawah Case Ini Kan Tadi Pasien Tabel Kita Jadi Pasien Riwayat Index Oke Nah Baik lagi Kembali Lagi Ke Pasien Detail PHP Setelah Tadi Menambahkan Di Run Admin PHP Untuk Apa Si Meng Merute Kan Modulnya Nah Kita Kembali Lagi Dan Kita Tambahkan Di bagian Atas Car Disini Misalnya Div Class Forum Forum Bukan Forum Control Forum Group Kemudian Div Tutup Kemudian Disini Tulis Kelas BTN BTN Primary Kemudian BTN MD Kemudian Apa ya Disini Kita Tambahkan HRF HRF Peg Sama Dengan Tadi Pasien Riwayat Tambah Kemudian Dan Misalnya Dan Pakai Dan Disini Pasien ID Pasien ID Underscore ID Sama Dengan S Dengan S Sorry Sama Dengan Eh Sorry Ini S Data Pasien ID Seperti Ini Pasien Riwayat Tambah Dan Pasien ID Kemudian S Data Pasien ID Seperti Ini Saya Tambahkan Baiknya Ini Pasien Riwayat Tambah 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 Pasien Riwayat Tambah Dan Pasien ID S Data Pasien ID Oke Kayaknya Udah Kita Disini Tambah Tambah Riwayat Tambah Riwayat Baik Kita Coba Cek Di Bagian Ini Kita Reload Disini Ada Tulisan Tambah Riwayat Tag Pasien Riwayat Tambah Dan Pasien ID Seperti Ini Ini Akan Muncul Tambah Riwayat Kita Kembali Lagi Di Bagian Tambah Riwayat Di Pinggir Saya Pengen Ada Tombol Kembali Kembalinya Ke Semua Pasien Btn Btn Pasien Sedih Disini Ke Tombol Semua Pasien Semua Pasien Ini Hapus Kemudian Btn Kita Btn Warning Yang warna Kuning Lalu Disini Tombol Kembali Kembali Kita Reload Lagi Oke Kita Kembali Ke Semua Pasien Kemudian Kita Tambah Disini Ini Udah Tambah Kembali Nah Misalnya Ketika Tambah Riwayat Ingin Kembali Ke Pasien Riwayat Caranya Gampang Kita Buka Pasien Riwayat Tabel Eh Sorry Pasien Detail Pada Saat Proses Tambah Kita Ingin Nambahin Tombol Kembalinya Kita Buka Fungsi Pasien Riwayat Di bagian Kelas Pasien Detail Disini Di bawah Button Kita Tambahkan Lagi Disini Misalnya Kelas BTN BTN Primary BTN MD Kemudian HRF Disini Peg Pengen Kembali Ke Apa Kan ini Kita Nambahin Si Adi Muhtarom Nah Ini Kita Pengen Kembali Ke Tabelnya Riwayat Penyakit Si Adi Muhtarom Misalnya Itu Kita Butuh Tombol Kembalinya Nah Disini Peg Berarti Pasien Riwayat Dan Pasien ID Sama Dengan PHP S Apa ya Ini S S Row Sorry S Row Kemudian Ditulis S Pasien ID Nah Oke Seperti ini Teman-teman Kita coba dulu ya Kita reload Di bagian ini Nah disini sudah Oh sorry Ini agak Salah ya mungkin A Class BTN BTN Oh ini Tidak ada Sorry Kembali Tutup Baik kita Buka lagi Halamannya Kita reload Disini sudah ada Tombol kembali Kita coba kembali Jadi nantinya Akan ke URL Tabelnya si Riwayat Si Adi Kita kembali Maka akan Kembali kesini Coba kita kembali lagi Maka akan Kembali ke tabel Coba misalnya Yang ini Dian Permana Dia gak ada Misalnya kita Tambah riwayat Dan kita ingin Kembali lagi Ke Dian Permana Indeks Dian Permana Kita kembali Maka dia Tambah Ambil disini Misalnya tambah Riwayat disini Panu Kadas Kudis Oke Kalau ada catatan dokter Tambah Kalau ada catatan Misalnya Catatan dokter Istirahat Sejam Sekali Resep Misalnya Panadol Misal Kita klik Submit Berhasil disimpan Kembali Kembali Disini ada Panu Kadas Istirahat Sejam Sekali Kemudian catatan resepnya Panadol Nah Selanjutnya Teman-teman Kita Buat fungsi Untuk Delete Kali ya Disini Teman-teman Kita buat fungsi Untuk Delete Datanya Nah caranya Sangat mudah Sama seperti Sebelumnya Ada di PatientCrit.php Kita kopikan saja Gak harus mikir lagi Itu Mikirnya cukup sekali Sisanya kita tinggal Edit-edit saja Nah disini kan ada Patient Delete Fungsi Patient Delete Di bagian PatientCrit.php Yang sebelumnya Sudah Pernah Kita buat Gitu ya Kalau misalnya Belum pernah Atau teman-teman Gak ada Bisa dilihat Di blog saya Di Route93.co.id Baik Selanjutnya Kita Ini udah Dikopi ya Kopi dulu PatientCrit.php Kemudian Tambahkan ke PatientDetail Di fungsi baru Kemudian disini Kita pastikan Kita tambahkan disini Misalnya Fungsinya adalah Patient Riwayat Delete Riwayat Delete Ininya Delete Delete Riwayat Lalu Ininya Get Patient Riwayat Nantinya Patient Riwayat Nah ini baru Karena Kalau kita Delete Berdasarkan PatientID Maka Seluruh data Penyakitnya Akan terhapus Tapi kan ini Kita delete Per Penyakit Yang ditambahkan Misalnya tadi Ada kadasnya Yang dihapus Itu adalah Kadas panunya Sedangkan Kalau kita delete Berdasarkan PatientID Berarti Kalau misalnya Datanya Lebih dari Riwayatnya Lebih dari Sepuluh Maka itu Akan ter-delete Semua Kecuali Kalau memang Mau kita Reset Itu beda lagi Urusannya Berarti kita bisa Delete-nya Berdasarkan PatientID Sedangkan Ini kan Per Riwayatnya Saja Bukan keseluruhan Data Kalau mau Keseluruhan Data Berarti Disini Teman-teman Nanti PatientID Hitungannya Nah Berarti Disini Tulisnya Riwayat ID Dan disini Riwayat ID Riwayat ID S Riwayat Get Ininya Riwayat ID Riwayat Nah Nah Kemudian FD OBJ Delete Misalnya Patient Riwayat Pasient Riwayat Disini Eh sorry Bukan Patient Riwayat Disini Riwayat ID Riwayat ID Lalu Disini Tulis Juga Riwayat ID Ini Sangat Simple Sekali Riwayat ID S Disobj Disini Berdasarkan Riwayat ID Kecuali Kalau dihapus Semua Berarti Bisa Pakai Pasient ID Riwayat ID Baik Seperti Ini Oke Ini Fix Kayaknya Nah Tapi kan Nanti Ketika Misalnya Dia Berhasil Di D-Lab Gitu Ya Berhasil Di-Delete Kita Mau Reload Ini Misalnya Yang Berhasil Di-Delete Ini Si Dian Nah Dia Itu Kembali Ke Tabel Index Dian Nah Berarti Nanti Ada Sedikit Modifikasi Disininya Nah Di bagian Reload Kita Pakai Double String Ganda Seperti Ini Kemudian Disini Peg Sama Dengan Misalnya Pasien Tadi Sorry Peg Sama Dengan Pasien Riwayat Dan Pasien ID Sama Dengan Titik Disini Kita Tulis S Get Kita Gunakan S Get Pasien ID Pasien Pasien ID Kemudian Seperti Ini Oke Ingat Ini Tulisnya Nah S Dis Pasien Riwayat Dan Pasien ID S G Pasien ID Jadi Dia Nanti Akan Kembali Ke Indeks Pasien ID Dari Pasien Riwayat Yang Sudah Dihapus Jadi Kalau Misalnya Yang Dihapus Data Riwayat Si Dian Dia Akan Pas Berhasil Hapus Dia Akan Kembali Back Lagi Ke Indeks Tabel Si Dian Gitu Ya Baik Kita Tambahkan Lagi Ini Pasien Riwayat Delt Sudah Ada Nah Tapi Kita Tambahkan Lagi Ke Bagian Run Unbin Disini Kita Tulis Cash Cash Pasien Riwayat Delete 2 Ini Kita Copy Dari Sini Saja Supaya Cepet Nah Pasien Riwayat Delete Ini Gak Pake Pasien ID Tapi Riwayat ID Riwayat ID Baik Seperti Ini Teman Teman Jadi Kita Delete Tanpa Konfirmasi Tapi Bisa Saja Kita Tambahkan Konfirmasi Tapi Nanti Mungkin Kalau Ditambahkan Konfirmasi Harus Ada Form Lagi Jadi Supaya Cepet Aja Disini Nah Baik Kembali Lagi Ke Bagian Ini Kita Coba Reload Takutnya Ada Nah Ini Kita Coba Klik Hapus Kita Klik Hapus Seperti Ini Data Berhasil Dihapus Dia Akan Kembali Ke Index Tabel Sidian Oke Ini Berhasil Kita Tambah Riwayat Misalnya Disini Jantungan Katakanlah Seperti Itu Kita Klik 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 Kembali Kembali Lagi Ini Ke Daptar Semua Pasien Nah Jadi Seperti Itu Teman Teman Untuk Modul Riwayat Pasien Sebenarnya Nantinya Agak Sedikit Kompleks Jadi Gini Loh Teman Teman Ketika Misalnya Dia Daptar Ke Apa Si Repsessionis Atau Perawat Istilahnya Dia Ikutkan Yang Nanti Nambah Ini Yang Nambah Ini Itu Adalah Si Bagian Perawat Katakan Nah Ketika Dia Ditambahkan Di Daptar Riwayat Pasien Nah Dia Juga Idealnya Ditambahkan Ke Antrian Ke Antrian Gitu Ke Antrian Jadi Ketika Misalnya Ditanyai Keluhannya Apa Bla 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 Misalnya Kalau Catatan Dokter Catatan Resep Ini Nanti Dokter Yang Cuma Ini Di Admin Berarti Saya Cuma Buat Ngetes Aja Nah Nanti Si Perawat Keluhannya Bla 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 Nah Kalau Sudah Dimasukkan Nanti Ini Idealnya Kita Masukkan Ke Antrian Gitu Ya Kita Masukkan Ke Antrian Di Antrian Itu Nanti Dipush Ke Dokter Nanti Ada Akun Dokter Si Dokter Bisa Melihat Antriannya Oh Ini Nomor Sekian Dia Lihat Gejalannya Seperti Ini Seperti Ini Jadi Dia Tinggal Persiapan Saja Seperti Itu Nah Kalau Misalnya Si Dokter Sudah Selesai Meriksa Dia Klik Selesai Kemudian Dia Ngepush Lagi Ke Bagian Admin Keuangan Atau Bagian Optiker Dia Lihat Resetnya Dan Dia Tinggal Siapkan Obat Seperti Itu Nanti Alurnya Kita Akan Buat Seperti Itu Mungkin Untuk Bagian Ini Kayaknya Udah Cukup Bagian Riwayat Penyakit Seperti Ini Saja Sederhana Bisa Saja Bentuknya Kompleks Data Yang Dikumpulkannya Tapi Ini Untuk Contoh Kalau Teman Memang Ada Kebutuhan Tertentu Teman Teman Nanti Bisa Custom Sendiri Karena Saya Sudah Ajarkan Bagaimana Insert Tabel Update Crude Crude Di Zilva HP Ini Baik Nanti Kita Akan Menunjukkan Lagi Di Sesi Berikutnya Untuk Mungkin Nanti Kita Akan Tambahkan Antri An Antri Terakhir